Pusat Penerbangan Angkatan Laut Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau biasa dikenal dengan Pus Penerbal merupakan badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staff Angkatan Laut atau KASAL Cikal bakal terbentuknya Pus Penerbal adalah terinspirasi pada kekuatan pertempuran Perang Dunia Kedua bahwa pertempuran laut akan sangat efektif dan efisien dan memiliki daya penghancur yang dasyat dengan menggunakan pesawat udara Pada tahun 1956 membentuk staff penerbangan dan sampai saat ini eksistensi pesawat udara bagi TNI Angkatan Laut adalah merupakan bagian dari sistem senjata armada terpadu yang akan selalu dibutuhkan dalam operasi keangkatan lautan bersama-sama dengan komponen SSAT lainnya yaitu KRI, Marinir, dan Pangkalan Pus Penerbal berfungsi melaksanakan pembinaan kekuatan penerbangan TNI Angkatan Laut serta sarana dan prasarana pendukung melalui pemeliharaan, perawatan, penelitian, pengujian, pengembangan sesuai rencana dan program pembinaan kekuatan TNI Angkatan Laut Struktur organisasi pus penerbal disusun berdasarkan unsur dan jabatan unsur pimpinan, komandan pus penerbal, dan wakil komandan pus penerbal unsur pembantu pimpinan terdiri dari inspektorat, ditrenbang, ditops, ditpers, ditlog, dan ditlambangja unsur pelayanan terdiri dari Sekretariat Umum, Detasemen Markas, Perbekalan Udara, Akutansi, dan Bagian Pengamanan unsur pelaksana terdiri dari Fas Harkan Pesut Kolat Penerbal Wing Udara Pangkalan Udara Dinas Penerangan dan Satuan Komunikasi Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance pus penerbal melaksanakan zona integritas dalam rangka membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional Adapun organisasi pelaksana zona integritas pusat penerbangan TNI Angkatan Laut adalah Sebagai pengarah Komandan Pus Penerbal Pelaksana Wadan Pus Penerbal dan Sekretaris di Jabat Kasetum Pus Penerbal Terdapat beberapa bidang zona integritas antara lain Bidang Manajemen Perubahan Dijabat oleh Dirlang Bangja Pus Penerbal Bidang Tata Laksana Dijabat oleh Dirobs Pus Penerbal Bidang Tata Sistem Sumber Daya Manusia dan Aparatur Dijabat oleh DIRPERS Pus Penerbal Bidang Akuntabilitas Kinerja Dijabat oleh Dirlok Pus Penerbal Bidang Pengawasan Dijabat oleh DIRPUS Penerbal Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dijabat oleh Dan Lanudal Juanda Untuk merealisasikan zona integritas di Pus Penerbal Yang didukung seluruh prajurit Pus Penerbal Dilakukan pemasangan banner di beberapa titik strategis Yang bisa terbaca seluruh prajurit sebagai media sosialisasi program ini Saya Laksamana Muda TNI Edwin S.H.M.Han Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Beserta seluruh prajurit dan PNS Pus Penerbal Berkomitmen Siang menyesuaikan pemasangan zona integritas tahun 2021 Pus Penerbal Pencapaian pelaksanaan zona integritas Pus Penerbal Melalui enam area fungsi Sebagai berikut Bidang Manajemen Perubahan Melaksanakan rapat tim kerja Dan dokumen rencana kerja Zona Integritas Penandatanganan komitmen bersama dalam rangka pembangunan zona integritas atau ZI Di lingkungan Pus Penerbal Yang bertempat di Apron Hanggar Lanudal Juanda Dalam kegiatan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas atau ZI Menuju WBK dan WBBM Dipimpin langsung oleh Komandan Pus Penerbal Komandan Pus Penerbal sebagai role model dalam merubah pola pikir budaya kinerja prajurit Pus Penerbal Bidang tata laksana Penggunaan e-office di saat kerja Pus Penerbal Yang digunakan untuk kegiatan surat menyurat dan penggunaan e-flight plan yaitu perencanaan penerbangan secara elektronik Penggunaan website Pus Penerbal Website Pus Penerbal bisa diakses oleh prajurit Pus Penerbal dan masyarakat umum Dalam masa pandemi COVID-19 Penggunaan APD dalam melaksanakan evakuasi medis udara Serta selalu melaksanakan tes rapid atau swab sebelum dan sesudah melaksanakan penugasan Bidang tata sistem SDM Aparatur Melaksanakan apel pagi dan siang Menegakkan aturan disiplin Melaksanakan kesamatan jasmani URIKES untuk para prajurit Pus Penerbal Tes psikologi untuk prajurit yang akan mengikuti tes seleksi alih golongan Baik perwira, bintara, dan tamtama Melaksanakan UKP secara virtual Penginputan data personil secara online Sehingga diperoleh kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data Bidang akuntabilitas kinerja Ujian kompetensi Penginputan suku cadang pesawat dan material di gudang secara IT Penggunaan aplikasi SIMAK atau sistem informasi manajemen Dan akuntansi milik negara dalam rangka mencatat dan mengorganisir barang milik negara Mulai dari pembelian Transfer masuk keluar antar instansi Sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara Bidang pengawasan Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan program kerja dan anggaran secara berkala Dari internal maupun eksternal Seperti Inspektorat Pus Penerbal Irjenal Irjen TNI Irjen Kemenhan Dan BPKRI Pemasangan CCTV di tempat rawan di lingkungan Pus Penerbal Dan penempatan pos penjagaan Dalam rangka pengamanan obyek vital nasional Pangkalan Udara Juanda Pemasangan loket pengaduan masyarakat di website Pus Penerbal Dan tempat pelayanan publik Yang merupakan implementasi dari tindak kecurangan Dalam berbagai kepentingan Sosialisasi dan pembentukan tim benturan kepentingan Gratifikasi Korupsi yang diimplementasikan dalam penandatanganan pakta integritas Dalam setiap pergantian jabatan Bidang peningkatan pelayanan publik Pus Penerbal dalam mendukung tugas operasi angkatan laut yang tergabung dalam SSAT Pelayanan internal yang diberikan Pus Penerbal Dengan melaksanakan patrol maritime di bawah Komando Gus Purla dan Gus Kamla Koarmada Memberikan pelayanan dukungan terhadap pelatihan-latihan personil Kopaska dan Marinir Yang menggunakan pesut teknik angkatan laut Pus Penerbal juga memberikan pelayanan kepada siswa-siswa senerbal Kodik Latal Untuk dididik sebagai pengawak pesut Baik sebagai pilot maupun teknisi yang profesional Untuk pelayanan eksternal Pus Penerbal Dalam hal ini Lanudal Juanda Memiliki sarana olahraga jogging track Dan sarana berkumpul bagi masyarakat di Bundaran Genet Sehingga bisa mengenalkan penerbangan teni angkatan laut kepada masyarakat luas Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa Pus Penerbal juga memiliki fasilitas rumah pintar Juanda Cendikia Yang didalamnya memiliki 8 sentra Yaitu sentra komputer Sentra kria Sentra panggung Sentra buku Sentra belajar Sentra peraga penerbangan teni angkatan laut Sentra bercocok tanam Dan sentra bermain Museum penerbangan teni angkatan laut Merupakan sarana memperkenalkan sejarah penerbangan teni angkatan laut kepada masyarakat umum Di rumah pintar dan museum Juga disediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas Sehingga penyandang disabilitas Masih bisa menikmati prasarana di rumah pintar Pus Penerbal juga melaksanakan publikasi publik Sebagai keterbukaan informasi publik Dan salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Di dalam kondisi teknologi yang berkembang pesat Pus Penerbal melaksanakan beberapa inovasi Antara lain Membuat pesawat udara tanpa awak Dengan kecepatan maksimal 130 km per jam Dan mampu terbang selama 3-4 jam Pesawat udara tanpa awak ini Juga mampu take off dan landing di atas air Dharma Jala Kaca Putra Jala Sveva Jaya Mahe